Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kucing aku pada Gpf Channel pastikan kalian semua menonton ya karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton Kenapa karena banyak banget formasi benteng formasi menarik seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian lawatkan gitu saja ini untuk menambah pengetahuan kalian dan ruasan kalian seputar dunia kucing tetunya apalagi nih kalau kalian rumah banyak banget melihara kucing ya seperti aku korang lebih 8 ekor kucing hahaha karena berpemungkinan lalu Mami putih telah melahirkan dua ekor kitten kitten yang sangat lucu unik mengemaskan ya pokoknya beda dari kucing lainnya seluruh dunia cuma kucing pada Gpf Channel saja gas dan bagi kalian yang ya penasaran terkait proses kelahiran dua ekor kitten tersebut ya langsung saja deh kalian meluncur ke channel aku pada Gpf Channel untuk menonton ya video tersebut ya karena sudah terupload di sana oke dan bagi kalian ya yang mempunyai keluhan terkait kucing peliharaan kalian misalkan nih kucing kesehatan kita hamil kawin melahirkan mati males makan suka tiduran dan sebagainya kalian takut khawatir ya gelisah jangan takut khawatir dan gelisah guys Kenapa karena punya solusinya solusi untuk mengatasi kucing bermasalah solusi untuk mengobati kucing bermasalah dan solusi untuk menangani kucing bermasalah makanya ya guys ya kalian jangan sungkan-sungkan jangan ragu-ragu jangan malu-malu ya jangan khawatir jangan gelisah jangan takut langsung saja deh kalau muncul ke channel aku pada Gpf Channel untuk menonton video kucing-kucing aku ya guys karena sudah terupload di sana lengkap detail sempurna menurut aku ya apapun yang kalian butuhkan terkait kucing ada di sana guys ya karena video tersebut ya sengaja aku bikin untuk kalian semua loh pecinta kucing di seluruh dunia ya belum saja nonton kalian sendiri di kos-kosan bagi kalian siswa ya menonton video tersebut ya udah juga bersama keluarga teman sahabat tetangga malu halus juga boleh guys malah aku senang video kucing oleh banyak orang oke dan bagi kalian yang belum subscribe ya please subscribe comment like and share guys please please banget nih karena satu subscribe dari kalian sama batu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku agar channel kucing aku nih semakin harinya semakin sukses spiral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun di seluruh dunia semua itu berkat bantuan kalian ya berkat bantuan kalian yang sudah subscribe beruntung untuk videonya karena sudah apa tuh dan yang belum subscribe sekarang aku tunggu kebaikan kalian ya aku tunggu kebaikan kalian oke terima kasih guys kali ini aku ingin menyampaikan informasi penting banget buat kalian ya nih kalian ya itu berencana ingin ya memelihara kucing namun ya kalian tidak mempunyai banyak uang untuk merawat kucing tersebut nih aku kasih tahu ya tips tips ya merawat kucing dengan biaya murah murah banget ya Nah simak video ini sampai selesai selesai dan jangan di skip ya oke Nah hampir semua orang mengalami bahwa kucing merupakan salah satu hewan peliharaan favorit Nah kucing menjadi hewan kesayangan sejuta umat atau melihara umat di dunia ya Nah sebagian orang rela untuk membeli kucing ras tertentu dengan harga mahal loh dan menanggung biaya perawatan harian yang juga tidak disebut murah ya Nah barangkali ya kalian berpikir untuk betapa mahalnya melihara kucing mulai dari membeli hingga menyediakan makanan untuk kucing tersebut setiap harinya ya karena cinta kalian sama kucing ini ya Nah sekarang kalian tidak perlu khawatir ya tidak semua perawatan kucing itu dilakukan dengan biaya tinggi Nah ada tips tips yang aku sampaikan ini ya tentang tips merawat kucing dengan biaya paling murah budget banget ya yang pertama ya kalian harus belikan makanan kiloan hehehe ya Nah ada beberapa makanan kucing yang tersedia di pet shop dengan rata-rata memiliki kandungan gizi yang hampir sama Nah untuk menghemat ya pengeluaran kalian kalian bisa belikan makanan makanan kucing tersebut dalam bentuk kiloan ya ya Nah memang tidak semua pet shop menyediakannya ya umumnya makanan kucing tersebut tersedia dalam bentuk ukuran tertentu ya yang sudah dikemas dalam plastik Nah kalian dapat mencari pet shop yang menjual makanan kiloan ya atau melalui referensi dari teman kalian yang sesama pecinta kucing gitu ya Nah meski makanan kiloan tersebut jauh lebih hemat sebab dapat diberikan secara berkala sesuai dengan kebutuhan porsi per hari kucing tersebut ya sesekali waktu kalian berikan ayam juga ya yang direbus sendiri ya tidak perlu membeli ayam khusus atau ayam dalam kemasan yang harganya mahal gitu nah kadang gizinya pun sama loh asalkan kalian pintar mengolahnya dengan cara yang benar gitu yang kedua kalian ya bisa berikan vitamin dan bahan alami gitu nah di pet shop juga tersedia berbagai macam vitamin ya untuk kekebalan tubuh kucing tersebut dan penambah nafsu makan kucing tersebut nah vitamin dari bahan alami dapat diberikan agar menjalankan ya tips merawat kucing dengan biaya murah bahan alaminya ya yang tidak kalah dengan vitamin buatan yang umumnya mengandung bahan kimia gitu nah bahan alami yang terbukti mampu berperan untuk menjaga kesehatan kucing misalkan ya dengan berikan madu murni ya yang baik banget untuk daya tahan tubuh si kucing tersebut ya Nah yang ketiga ini ada obat cacing ya Hai nah berikan juga obat cacing yang dengan membeli sendiri ya tidak perlu membeli di klinik hewan yang umumnya harganya lebih mahal obat cacing tersedia dan sudah dilengkapi dengan cara pemberian setelah jangka waktu pemberiannya setelah itu kalian dapat berikan obat alami atau bahan tradisional untuk pencegahan dan penyembuhan cacing pada kucing kalian tersebut ya Hai yang keempat ini ya ada mandi di rumah ya nah untuk hal ini kalian memang harus meluakan waktu ya memandikan kucing di salon ya yang mungkin terkenal dengan cara terbaik untuk menjaga kebersihan kucing ya tetapi kalian juga bisa belajar dan memandikan kucing kalian sendiri nah dengan demikian kalian bisa menghemat biaya dan lebih dekat dengan kucing kesayangan kalian tersebut nah mandikan cukup seminggu sekali dengan sampo khusus kucing dan anti kutu kucing ya yang dapat kalian beli dan harga terjangkau di pet shop umumnya sampo kucing ya sangat hemat sebab tidak membutuhkan kadar banyak setiap kali pemakaian nah pengeringan bulu juga dapat dilakukan sendiri loh tanpa hair dryer dengan keringkan handuk yang bersih dan jemur atau angin kan di luar rumah mengeringkan tubuhnya dengan sinar matahari yang langsung hangat ya berdampak banyak untuk kesegaran alami di tubuh kucing dan bulunya dari kotor tersebut ya Nah yang kelima ini ya kalian harus berikan pakaian produk ya perawatan dengan harga yang terjangkau nah cara atau tips merawat kucing dengan biaya murah diantaranya ya menggunakan produk perawatan terjangkau harganya ya misalkan produk yang melebatkan dan menghasilkan bulu halus kalian dapat menggunakan BB oil sebagai gantinya BB oil lembut dan tidak berbahaya untuk kulit kucing ya serta bulu kucing BB oil ini hemat harganya dapat membantu menyehatkan bulu kucing ya berfungsi sebagai parfum juga mampu mencegah kutu di kucingnya yang keenam ini minimalkan pemberian susu ya Nah kucing tidak akan sakit hanya karena tidak minum susu atau membebarin air putih yang bersih setelah kadar yang tepat untuk mampu menyehatkan tubuhnya ya dan memenuhi kebutuhan cairan di tubuh kucing nah berikan susu tanpa gula seminggu sekali saja ya sebagai selingan tidak perlu memberikannya untuk minum setiap hari ya sehari-hari gitu air putih memberi rasa segar pada kucing kalian dan mencegah kegemukan sehingga kucing kalian tetap lincah dan bermain aktif gitu ya Nah yang ketujuh ya kandang dan mainan sediakan gitu untuk kandang ya kalian dapat membeli kandang jinjing yang lebih terjangkau harganya ya kandang jinjing dapat dipakai untuk sehari-hari di rumah kalian mampu memudahkan si kucing ya di bawah berpergian gitu ya Hai itu guys ya Hai nah ini kalau tidak perlu memberinya dengan harga mahal ya Hai kalian bisa membuatnya sendiri dengan tips-tips rawat kucing dengan biaya murah ya Nah kucing menyukai mainan yang bergerak bersembunyi misalkan ya plastik botol plastik ya bekas yang diisi kelereng ya atau bola-bola gitu ya atau balong-balong gitu pokoknya kalian kreatif deh ya yang tidak berbahaya untuk kucing kalian tentunya yang ke-8 kalian bisa perawatan mata telinga dan gigi kucing nggak nah menyerang menyerahkan perawatan mata telinga gigi dan kuku di dokter hewan membutuhkan biaya yang tidak sedikit loh lakukan hal tersebut ya oleh kalian sendiri bersihkan dengan air hangat setiap selesai mandi jaga kebersihan kuku dengan rutin membersihkannya dan memotongnya ketika sudah terlalu panjang lakukan ketika si kucing tidur agar tidak memberontak ya ya tuh Hai nah yang ke-9 kalian bisa berkebersihan lingkungan kucing tersebut ya jagalah kebersihan kandang tempat makan minum dan lingkungannya ya tempatkan di tempat yang bersih dan jangan biarkan kucing kalian bermain seberangan ya karena kebersihan adalah paling utama untuk kucing kalian dan agar kucing kalian nyaman dan sehat gitu nah yang terakhir ya kalian tekan biaya ke dokter hewan pokoknya kalian harus check-up ya setahun sekali gitu ya untuk perawatan kucing kalian terutama gizinya kebersihanannya ya Nah mungkin saja kucing kalian terkena virus ya bakteri kuman gitu ya Nah berikut ini aku akan sampaikan lagi ya tips-tips yang murah banget ya kalian harus pahami dulu obat-obatan kucing dari bahan alami ya jangan biarkan kucing kalian bergaul dengan bebas ya kurangi ekstresoris pada tubuh kucingnya misalkan kalung agar kucing tidak stres ya bergabung dengan klub hewannya terutama kucing yang ada di kontak kampung kalian ya dan yang terakhir kan bisa bawa baca-baca buku artikel tentang perawatan kucing ini saja bisa sampaikan jangan lupa besok kek komen lagi terima kasih bye selamat menikmati